Banyak pemancing galatama yang belum mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian mata pancing buat mancing galatama. Nah disini saya akan memberi ketahukan bahwa bagaimana caranya untuk membuat rangkaian pancingan buat galatama yang bagus dan benar. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya ADMMS. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat rangkaian pancing buat galatama yang bagus dan simpel. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nah kita langsung saja sobat kita siapkan ambil dulu ke knot atau gili-gili kita masukkan talinya. Lalu biasa dibikin bulat, yang satu, bikin bulat dulu, yang satunya dimasukkan. kita mulai masukkan. Terus. Kita masukkan terus. Ada lima masukkan atau enam kali lah. Lalu kita tarik. tarik dan kita dekatkan. Kekili-kili. Tarik perat. Setelah itu, kita putarkan lagi dibikin bulat. kita putar. Lebih banyak putarannya lebih bagus. Kira-kira 10 kali putaran. Lalu kita masukkan. dan kita tarik lagi dibikin rata. Tarik terus. Tariknya bareng-bareng. Nah. akhirnya seperti ini sobat. Jadinya. Setelah itu, kita gunting. kira-kira panjangnya ada 30 cm-an. Lalu kita ambil timah nomor 2. lalu kita masukkan talinya ke lubang timah nomor 2 ini. dan kita bulatkan lagi. Ini harus pakai kaki sebelah dobat. harus dibantu sama kaki. Lalu kita putar lagi. Terus. Kita putar. tarik lagi. Jangan terlalu kencang. Nantikan bisa dimainkan. lalu kita benting. Baru kita mainkan. lalu kita benting. Baru kita mainkan. tarik waveform. Kita buka farking. Kembali. Nah. Lalu kita buat bon-bote lagi. Kita putar lagi. Lalu sekitar. kira 10 kali putaran lalu kita masukkan ujung tali tadi terus kita tarik bareng-bareng supaya rata dibikin rata tarik lagi tarik sampai rata halo nanti kita pasang kita masukkan kira-kira sekitar 2 cm kemudian kita putar terus putar ada 5-6 kali putaran lalu kita tarik ujung talinya terus tarik bagi para pemula supaya tidak kalau kita kenal tangan bisa pakai alat tang kita gunting lagi jangan terlalu panjang di ujung tali yang digunting lalu kita ambil lagi mata pancing kita masukkan lagi seperti yang tadi kasih ukuran supaya jangan sama rata dengan yang pertama mata pancing kita pakai alat tangan kita pakai alat tangan kita pakai alat tangan kita pakai alat tangan setelah itu kita gunting lagi kira-kira segini kira-kira segini sobat kalau biasa kita bulatkan kita masukkan kita putar lagi ke mata pancingnya seperti yang tadi kalau kita tarik lagi ujung talinya tarik sampai kenceng sampai marapan ke atas talinya setelah itu kita gunting lagi dan hasilnya seperti ini sobat ini rangkaian tiga mata pancing sobat buat kalakama ke emas nah itu tiga sobat rangkaian pancingnya sudah selesai bagi anda yang suka jangan lupa like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati